Intro Wah senang sekali bisa beribadah kembali bersama di minggu ini Ya hari ini bagaimana kabarnya? Amin baik-baik dalam anugerah Tuhan, puji Tuhan, haleluya Seminggu setidaknya atau beberapa hari kita libur, betul ya Ada yang berpergian, ada yang mungkin liburan kemana, liburan tipis-tipis atau liburan tebal-tebal Ada, saya kalau di Magelang ini senang rasanya karena daerahnya cukup sejuk Kalau untuk goes gitu, bersepeda itu sangat asik gitu ya Goes tipis-tipis, yang deket-deket, jauh itu ya waduh nanti kakinya jarum semua Ya tapi enjoy family time, waktu-waktu kemarin kita sudah liburan Dan esok hari kita mungkin sudah ada beberapa yang sudah masuk mulai kerja, betul ya Kita siap untuk beraktifitas, siap untuk dipakai Tuhan jadi garam, jadi terang Untuk dipakai Tuhan lagi menjadi kesaksian hidup kita Ada banyak orang loh yang menantikan jawaban, yang mencari jawaban Taukah mereka akan menemukannya dalam hidup kita, hidupmu dan hidupku Melalui kesaksian bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kita Katakan amin, haleluya, haleluya Hari ini, sesuai dengan tema bulan ini Kerja Marsyar Magelang mengambil tema Enlarge your capacity Bagaimana kita memperbesar kapasitas hidup kita Tentunya dimulai dari hati Karena dari situ, dari dalam hati kita Ditentukan batas-batas kehidupan Jaga hati dengan kuasa padaan, segala kuasa padaan Dari situlah terpancar kehidupan Tapi dari situ, lanjut pasti akan from the inside out Hidup kita pun akan diperbesar Pengaruhnya, dampaknya Seperti itu memberi faydah bagi kehidupan bagi banyak orang Yang mau katakan amin Sebab itu, perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan Yang berkuasa untuk memerdekakan hidup kita di dalam Yesus Kristus Saya membawa sebuah perumpamaan buat kita semua Tentang karet Ada yang tahu karet ya Karet gelang, karet bola Atau apapun Di sekitar kita sangat banyak Produk ini ditemui Tahu gak produk-produk itu Ban, ban mobil, ban motor, ban Atau di dalam setiap mesin juga ada karet disitu Karet seal, karet-karet apalah Banyak sekali Tahu gak karet semua itu diproduksi dari mana Dari sebuah pohon Namanya pohon karet Ya kan dari buahnya lah pohon itu dikenal Pohon karet Nah semua bahkan sarung tangan yang dipakai medis itu pun dari karet Dari karet supaya hijienis, supaya antibakterial gitu Supaya bersih gitu Nah steril Nah karet ini tahu gak Apa yang berharga dari pohon karet ini Tentu Batangnya atau kayunya bisa digunakan untuk hal-hal yang membangun suatu benda Tetapi Dari pohon yang satu ini karet ini yang paling berharga adalah Getahnya Betul ya setuju dengan saya Amen getahnya Sebab itu banyak Bahkan pemerintah juga Ada kebun ya Kebun karet gitu Membangun Membangun Menumbuhkan Menabur benih karet Supaya Banyak pohon karet Supaya kita punya produksi yang cukup Untuk produksi dalam negeri Kebutuhan karet Nah getahnya Tetapi Pernah gak kita berpikir bagaimana Produk-produk karet itu tadi terjadi Dari sebuah pohon itu Bagaimana caranya Disitu gambarnya ada sebuah Sayatan Betul ya Di pohon itu ada sayatan Bapak ibu saudara Dalam hidup ini juga seperti itu Penderitaan gak perlu dicari Tapi kita harus sebagai anak Tuhan Siap sedia Menerima Jika penderitaan itu datang menghampiri Karena anak-anak Tuhan Gak lepas Daripada penderitaan Tuhan Yesus pun malah Di dalam kehidupannya Kalau kita pelajari baca Alkitab Banyak mengalami penderitaan Semarak kehidupannya banyak penuh penderitaan Tapi Yesus dalam hal itu Tidak pernah sekalipun lari Dari penderitaannya Sebab itu bahkan kita lihat Allah Bapak di surga Mengaruniakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita ini nama Di atas segala nama Supaya Bertekuk lutut Setiap Nama Yang ada di langit Yang ada di atas bumi Di bawah bumi Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan Buat anak-anak Tuhan Perhatikan dengar baik-baik Ketika kita mengalami Pergumulan Persoalan Kesengsaraan Penderitaan Ujian Sebut saja semuanya itu Buat anak Tuhan Yang hidup di dalam Yesus Kristus Sesungguhnya penderitaan Semuanya itu Tidaklah Menjadi lawan kita Melawan hidup kita Tetapi sebaliknya Penderitaan semuanya itu Justru akan Bekerja Bagi kita Untuk mendatangkan Kebaikan Yang sepakat dengan Saya katakan Haleluya Ya Semua penderitaan Ujian Cobaan Kesengsaraan Apapun itu Tidak pernah Melawan kita Tetapi justru Akan bekerja Bagi kita Untuk mendatangkan Kebaikan Haleluya Karet ini Sangat berguna Sekali bagi kehidupan Saudara Kalau kita Enggak Kalau pohon karet Itu enggak disayat Keluar getahnya Dan reproduksi Jadi Karet semuanya tadi I think Sesaat saja Dunia ini akan berhenti Mesin-mesin itu Enggak akan bisa Jalan Enggak ada karet yang Apa Menariknya Apa Dinamo Apa Semuanya mesin Itu juga perlu Karet-karet itu semua Akan berhenti Mungkin listrik ini juga Generator-generator Atau PLN juga ada Karet itu yang menggerakkan Semua Proses Sehingga bisa kita nikmati Terang ini Lihat Betapa pentingnya Proses Yang Tuhan izinkan Terjadi Untuk kita alami Mungkin seolah-olah Buat kita enggak Enak Enggak nyaman Tapi tahukah Dari situ Tuhan Bisa bekerja Mendatangkan kebaikan Bagimu Membuat hidupmu Berdampak Berguna Memberi faedah Bagi kehidupan Banyak orang Bapak ibu saudara sekalian Jangan pandang Hal itu sebagai Hal yang seperti Bagaimana gitu ya Di dalam Tuhan Justru Semuanya itu Akan mendatangkan Kemuliaan Katakan amin Haleluya Haleluya Puji nama Tuhan Roma 8 Ayat 28 Berkata demikian Ayat hafalan Saya bacakan Buat Anda Untuk mendengar Sekali lagi Firman Tuhan yang Luar biasa ini Kita tahu sekarang Bahwa Allah Turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang Mengasih dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Anda dan saya Semua kita Di ruangan ini Tuhan panggil Bahkan Tuhan pilih Menjadi umat pilihannya Menjadi bangsa yang kudus Imamat rangrajani Imamat kepunyaan Allah sendiri Untuk memberitakan Kemuliaan Tuhan Dalam hidup kita Haleluya Filipi 4 E13 Dengarkan firman Tuhan Sekali lagi Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Ketika kita Mengalami semuanya itu Ketahuilah Dan sadarlah Selalu Hai umat Gembalaan Tuhan Yesus sendiri Karena dialah Gembala agung kita Dia berjanji Dia Menyertai Dan dia akan Menguatkanmu Melewati Semuanya itu Sehingga Paulus Hamba Tuhan Yang luar biasa ini Dia menulis Ya kan Di dalam kitabnya Salah satu kitabnya Bagiku Tidak ada yang menjadi rahasia Aku tahu Apa itu kelimpahan Aku tahu Apa itu kekurangan Aku tahu Apa itu kenyang Aku tahu Apa itu lapar Dalam hidupku Semuanya Tidak ada yang menjadi rahasia Buat kita semua Harusnya Tidak ada yang rahasia juga Allah kita Yesus Kristus Sudah mengalahkan maut Bagi kita Berlaku hari yang ketiga Dimana Yesus bangkit Mengalahkan semuanya Kemenangan Itu bagian kita Dan bagian yang terbaik Adalah Tuhan Yesus Sendiri dalam hidup kita Amen Amen Dan saat kita menerima Mengalami hal-hal semuanya itu Ini masih pendahuluan sedikit Pengantar Bapak Ibu Saudara Sebelum saya mau bagi Kita belajar Dari seorang toko alkitab Hari ini Ya Untuk mengantarkannya Saya mau membawa kita semua Untuk melihat Cara pandang Kita melihat penderitaan Kesengsaraan Ujian Ya Cobaan Apapun lah semuanya itu Lihat dengan cara pandang Benar dalam firman Tuhan Saat kita mengalami semuanya itu Nomor satu Pandang kepada Tuhan Karena dia sediakan upah Bagi kita Matius 5 ayat 10 Sampai 12 Benar dalam firman Tuhan berkata demikian Matius 5 ayat 10 sampai 12 Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah kamu Jika karena aku Kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka citalah Dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Pandang pada Yesus Pandang pada Tuhan Dia sudah menyediakan upah Bagi barang siapa yang setia Sampai akhir Surga itu selalu setia deal Dengan orang yang punya iman Di bumi Sampai Tuhan nanti datang Biar dia dapati iman Di dalam hidupmu dan hidupku Katakan amin Yang kedua Jika kita menjalani semuanya Ini hal-hal yang tidak mudah Tidak ideal semua Ini yang kedua Berdoa Tuhan pasti beri kekuatan Kolose 1 Ayat 9-12 Kolose 1 Ayat 9-12 Saya akan bacakan sekali lagi Buat kekasih-kekasih Tuhan Dengarkan Perhatikan Ayat 9 Sebab itu Sejak waktu kami mendengarnya Kami tidak berhenti-henti berdoa Untuk kamu Kami meminta Supaya kamu menerima segala hikmat Dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Tuhan Dengan sempurna Sehingga hidupmu Layak dihadapannya Serta berkenan Kepadanya Dalam segala hal Dan kamu memberi buah Dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh Dalam pengetahuan yang benar Tentang Allah Dan dikuatkan Dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu Dengan tekun Dan sabar Dan mengucap syukur Dengan sukacita Kepada Bapak Yang melayakkan kamu Untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus Di dalam Kerajaan terang Ini doa Paulus Kepada Murid-muridnya Kepada Jemaat-jemaat yang dirintisnya Tapi Yang menarik Ketika saya membaca ini Sebab Itu Sejak Waktu kami mendengarnya Apa yang didengar Paulus Apa yang didengar Paulus Sehingga Paulus Berdoa Buat mereka Ayat yang diatasnya Ayat 3 dan 4 Kami selalu mengucap syukur Kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami Berdoa untuk kamu Nah ini dia Ayat 4 Karena kami Telah mendengar Tentang imanmu Dalam Kristus Yesus Dan tentang Kasihmu Terhadap Semua Orang kudus Bapak ibu Saudara sekalian Biar kita Terdengar Iman Dan kasih kita Kami Komitmen Sejak panggilan Tuhan panggil kami Sebagai hamba Tuhan Kami full timer Ada disini Menjadi saksi Tak jemuh-jemuh Kami berdoa Setiap hari Kami berdoa Mendoakan Engkau Kekasih-kekasih Tuhan Umat Domba-domba Gembalaan Yang Tuhan percayakan Ada di gereja Malasyaran Magelang Setiap hari Kami berdoa Bersyafaat Bagimu Biar engkau mengalami Apa yang ditulis Apa yang didoakan Paulus ini Pengenalan Akan Tuhan Pengetahuan yang benar Tentang Allah Hidupmu menjadi Saksi Bagi banyak orang Dipromosi Bahkan Di enlarge Your capacity Sebesar Yang bisa Engkau terima Di dalam Tuhan Yesus Haleluya Yang ketiga Sabar Tunggu Waktunya Tuhan Sebab Tidak untuk Selama-lamanya Dibiarkannya Orang benar Itu Goyah Masmur 55 Ayat 22 Serahkanlah Kawatirmu Kepada Tuhan Maka Ia Akan Memelihara Engkau Tidak Untuk Selama-lamanya Dibiarkannya Orang benar Itu Goyah Di dalam Waktunya Tuhan Just in time Tepat Indah pada Waktunya Itu Selalu Tersedia Bagi kita Ya Tunggu Sabar Tunggu Waktu Perkenanan Tuhan Pasti ada Saudara Bisa terima Ini semua Kita siap Belajar Dengan satu Toko Alkitab Yang ketika Saya mempersiapkan Sharing firman Hari ini Seorang Seorang Yang bernama Bartimeus Kita belajar Dari Tokoh Dalam alkitab Ditulis ini Namanya Bartimeus Belajar Dari Bartimeus Siapa Bartimeus Ada yang Sudah kenal Belum Kalau belum Kita kenalan Bersama-sama Bartimeus Ini Berasal Dari kata Bardantimeus Artinya Anak Bartimeus Gitu ya Berarti Bartimeus apa Anaknya Timeus Betul Sudah tahu Sudah kenal Sekarang ya Kalau saya Anaknya Papa mama saya Almahlu Dan kita semua Juga punya Papa mama Gitu Seperti itu Nah Bartimeus Adalah orang Yang sangat Menderita Bagaimana Tidak Dia buta Ditulis Nanti kita akan Baca Ayat demi ayat Beliau buta Saya Waktu Saya mempersiapkan Ini saya merenung Orang Buta itu Orang yang Paling menderita Bagaimana tidak Dia buta Dia tidak bisa Melihat keindahan Ciptaan Tuhan Yang luar biasa Ini Ketika saya Jalan di Magelang ini Banyak gunung Di kanan kiri Waduh So indahnya Saya suka gunung Soalnya lebih Berbeda pada pantai Waduh Senang menikmati Indahnya Biru Pohon-pohon Ijo So fresh Saya senang Nah tapi Kalau buta itu kan Kasian sekali ya Menderita Enggak lebih Daripada Misalkan Saya berpikir Ini pikiran saya Semoga Enggak selalu benar Orang yang Tuli Misalnya Orang tuli Dia masih Bisa Melakukan sesuatu Ya kan Dia bisa melihat Dia bisa bersyukur Atas Hal-hal itu Sekalipun Dia menderita juga Mungkin Menderita Enggak bisa kepo Enggak bisa kepo Pengen tahu Sana ngomong apa sih Apa sih Dengan apa In apa Lagi apa Membicarakan apa Tetapi Dia tetap bisa Dipakai Tuhan Melalui Apa yang ada pada dia Melakukan Membantu sesuatu Melakukan sesuatu Untuk orang lain Ya kan Melihat semua indahnya Dan bisa mengucap syukur Orang yang lumpuh juga Saya pikir Tetap ada Penderitaannya Dia juga terbatas Enggak bisa Kemana-mana Karena lumpuh Tapi dia bisa melihat Dan dia bisa bicara Tentunya Dia bisa mendengar Dia bisa dipakai Tuhan Tetap Untuk memperkatakan Suara kebenaran Untuk menegur Jika ya Katakan ya Jika tidak Katakan tidak Kepada orang-orang Di sekitarnya Untuk mengajarkan Kabar baik Di dalam Tuhan Yesus Ya kan Tapi kalau orang buta Bagaimana Aduh kasihan sekali Tapi lihat loh Walaupun orang ini buta Dia mengalami Enlarged capacity Hidupnya Diperbesar Karena dia Akhirnya Bertimeus yang buta ini Disembuhkan Tuhan Kita belajar Apa yang dilakukan Bertimeus Sehingga dia mendapat Kasih karunia Daripada Tuhan Sehingga dia dapat Kasih karunia Daripada Tuhan Dan disembuhkan Tentunya Ya Doanya dijawab Seperti itu Dia mengalami Breakthrough Terobosan Dalam hidupnya Apa Yuk kita pelajari Ada tiga aplikasi Yang akan Kita belajar bersama Dari seorang Yang namanya Bertimeus Yang pertama Adalah Pengenalan Yang benar Tentang Yesus Pengenalan Yang benar Tentang Yesus Firman Tuhan Di dalam Markus 10 Ya Ayat 46 Sampai Yang ke 52 Disitu Satu perikub Kita Belajar Belajar Dari seorang Bertimeus Judulnya Yesus Menyembuhkan Bertimeus Lalu Ayat 46 Lalu Tibalah Yesus Dan murid-muridnya Di Yeriko Dan ketika Yesus keluar Dari Yeriko Bersama-sama Dengan murid-muridnya Dan orang banyak Yang berbondong-bondong Ada seorang Pengemis Yang Buta Bernama Bertimeus Anak Bertimeus Duduk Di pinggir jalan Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret Mulailah Ia berseru Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Banyak orang Menegurnya Supaya Ia diam Namun Semakin keras Ia berseru Anak Daud Kasihanilah Aku Kalau saya Berusaha Untuk Menyerukan Mungkin Pasti jauh Lebih Lebih natural Lebih seru lagi Dari apa yang bisa Saya serukan Barusan Tapi Dalam perseruannya itu Kita bisa belajar Dari seorang Bertimeus ini Sehingga dia mengalami Kesembuhan Kapasitas hidupnya Tak pernah sama lagi Sejak dia berjumpa Dengan Tuhan Karena apa? Karena pengenalannya Akan Yesus Kristus Itu benar Perhatikan Seruannya Yesus Anak Daud Kasihanilah Aku Dia menyebut Yesus dengan Gelar Mesianis Saudara Dan itu sudah Dinubuatkan Dalam perjanjian lama PL Bagaimana akan datang Seorang Mesia Sang pelepas itu Akan datang Dari Tunas Daud Keturunan Daud Jadi pengenalannya Bertimeus Kepada Yesus ini Itu bukan teori Tetapi sebuah Kepastian Pasti Dan imani Terbukti Perkataannya Yang Ketika Menyerukannya Yesus pun Berhenti Tidak sambil lalu Tidak Dengan Lalu Meninggalkan dia Dia berhenti Dan dia menyuruh Orang untuk Memanggil dia Bertimeus ini Ya Bertimeus buta Secara lahir Tetapi Tidak Di dalam Rohaninya Saudara Pengenalannya Kan Yesus Itu Sungguh Tepat Ya Menyebut Yesus Anak Daud Bukan anak Yusuf Ya Ada Yusuf disini No Luar biasa Yusuf Setia Melayani Tuhan Pakai hidupmu Lebih lagi Tapi dia sebut Yesus Anak Daud Karena sudah Dinebuatkan Oleh Nabi Mesias Akan datang Dari keturunan Daud Jangan sampai kita ini Salah sebut ya Seperti murid-murid Waktu itu Ketika mengalami badai Ingat enggak Yesus berjalan Di atas air Apa yang mereka sebut Apa yang mereka serukan Itu Hah Itu hantu Loh Tuhan ya Diserukan hantu Disangka hantu Ada murid-murid loh itu Kalau kita bagaimana ya Ketika kita mengalami Hal-hal yang enggak enak Yang struggle Yang bergumul Kayak gitu Kita Kira-kira Apa yang kita serukan Ketika memanggil Nama Tuhan Ayo kita teruskan lagi Pengenalan akan Tuhan Itu akan sangat Menentukan hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Yesus ayat 35 Ayat 3-5 Menunjukkannya Kepada kita Bahwa Yesus sang Mesias Adalah sang pelepas Yang kedatangannya Untuk mencelikan Yang buta Membuka Telinga Yang tuli Kalau korelasi Dengan hidup kita sekarang Juga yang akan Memulihkan Keadaanmu Dalam hidup Kita ini Dalam kemuliaan Tuhan Rencananya yang terbaik Dalam hidup kita Haleluya Haleluya Yang kedua Daripada apa yang kita bisa Belajari aplikasi Dari Bartemius Yang pertama Pengenalannya Yang benar Tentang Yesus Yang kedua Permohonan yang Teguh Kepada Yesus Ayat 49 Saya bacakan Lalu Yesus Berhenti Dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil Orang buta itu Dan berkata Kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia Memanggil Engkau Lalu Apa ini Responnya Bartemius Lalu ia Menanggalkan Jubahnya Ia segera Berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Permohonan yang Teguh pada Yesus Sikapnya Tidak pantang Menyerah Saat mengajukan Permohonan Kepada Yesus Ketika ditegur Tadi Suruh diam Dia malah Makin seru Berseru Dan Di dalam doa Di dalam seruannya Tadi Bartemius Ayat 47 Sampai 48 Yang Sudah kita baca Tadi Ada tiga Bentuk Seruannya Dia berseru Dengan tidak Henti-henti Bapak ibu saudara Bartemius Berseru tidak Henti-henti Maksudnya tidak Cukup sekali Berkali-kali Suruh diam Bahkan terus berseru Lebih keras lagi Bahkan Dalam hidup kita Ayo Jangan jemuh-jemuh Untuk berbuat baik Jika keadaan Tidak baik pun Tetaplah Berbuat baik Tetaplah serukan Nama Tuhan Dia itu setia Dalam hidup kita Permohonan yang sesuai Dengan kebutuhan pun Itu diserukan Nanti di ayat-ayat 51 Nanti Tuhan tanya Tanya Yesus Kepadanya Apa yang kau Kehendaki Supaya aku Perbuat bagimu Jawab orang buta itu Rabuni Supaya Aku dapat melihat Nah dia Memohon Dan permohonannya Sesuai dengan Kebutuhannya Berapa banyak Anak Tuhan itu Memohon kepada Tuhan Tetapi yang dimohonkan Itu adalah Keinginan-keinginan Semata Keinginan dagingnya Untuk memuaskan Dagingnya semata Dia tidak Memohonkan yang Terutama Kebutuhannya Apa yang Tuhan Mau dalam hidup dia Makanya doa yang Seperti itu Seringkali Belum dijawab Tuhan Tetapi yang Tapi saya yakini Bahwa satu hal ini Tuhan selalu Menanggapi Meresponi Mengindahkan Setiap doa Permohonan Yang dinaikkan Kehadiratnya Itu sesuai Dengan kebutuhan Bapak ibu saudara Sekalian Mari Perhatikan bagaimana Kita berdoa Dari Bartimeus ini Ya Berdoa dengan Tidak henti-henti Berdoa Sesuai dengan Kebutuhan Yang ketiga Berdoa dengan Iman Yang Teguh Kalau tidak punya Iman Bartimeus ini Di dalam pengenalannya Kan Yesus Anak Daud tadi I think dia Akhirnya Give up Bahkan ketika orang Datang suruh Yesus tadi Panggil dia Dia gak akan Berdiri Menanggalkan Jubah Lalu pergi Pada Yesus Mendapatkan Yesus I think gak seperti itu Kronologi yang ditulis Tapi Barusan kita baca Responnya luar biasa Dia Menanggalkan Jubah Berdiri dan Mendapatkan Yesus Saya berpikir Ketika saya baca ini Mungkin ya Di waktu itu Zaman itu Orang seperti Bartimeus ini Dilabelin Pakaiannya Beda Warnanya kah Modelnya kah Atau apalah ya Orang itu Lihat Kan orang itu Buta Jadi mungkin ada Sesuatu identitas Yang melekat Dalam hidupnya Tapi lihat Ketika Yesus berhenti Dan menyuruh Orang untuk Memanggil dia Kuatkan hatimu Ia memanggilmu Dia Berdirian Menanggalkan Jubah Berdiri dan Menapatkan Yesus Dia gak mau Tinggal dalam Keadaannya Lagi Yang penuh Penderitaan Yang penuh itu Dia mau mengalami Freedom Dia mau mengalami Kapasitas yang Ditambahkan lagi Dia mau menerima Satu talenta lagi Daripada Tuhan Dia mau menerima Kasih karunia Daripada Tuhan Itulah yang mengubahkan Hidupnya Itulah yang Inspire Banyak orang Bahkan kita Belajar hari ini Dari seorang Buta namanya Bartimeus Seperti Abraham Juga tidak ada Dasar untuk Berharap Tapi dia tetap Berharap Bahwa Allah Sanggup melakukan Menjawab Janji-janji Yang sudah Di ucapkannya Dengan Sumpah Kepada dia Lihat Kita ini Anak-anak Abraham Bapak orang Percaya Kita ini orang Percaya Kita juga harus Mewarisi Legasi Daripada Bapak Abraham Yang ketiga Yang ketiga Daripada Bartimeus Yang kita bisa Pelajari Untuk kita Mengalami Kapastas yang Diperbesar Diperluas Lagi Hati kita Ini Oleh Tuhan Yang ketiga Adalah penyerahan Diri Untuk mengikut Yesus Penyerahan Diri Untuk mengikut Yesus Saya lanjutkan Pembacaan Alkitabnya Di ayat 51 Ya 4 50 tadi Sudah ya Lalu ia Menanggalkan Jubahnya Ia segera berdiri Dan pergi Mendapatkan Yesus Tanya Yesus Kepadanya Apa yang kau Kehendaki Supaya aku Perbuat Bagimu Jawab Orang buta Rabuni Supaya aku Dapat Melihat 52 Lalu Kata Yesus Kepadanya Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pada saat Itu juga Pada saat Itu juga Itu kata-kata Kuncinya Penting Melihatlah Ia Lalu Ia Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Yang ketiga Penyerahan diri Untuk Mengikut Yesus Orang-orang Anak-anak Tuhan Yang Mengambil Keputusan Untuk Mengikut Yesus Akan Dipersiapkan Tuhan Dengan Kapasitas Yang lebih Besar Dari Sebelumnya Yes Amin Terima Itu Dengan Iman Batimius Juga Bahkan Tidak Membutuhkan Waktu Atau Minta Persetujuan Oleh Orang Siapapun Kepada Ayahnya Timius Bahkan Tidak Disebut Disitu Minta Pertimbangan Minta Persetujuan Membutuhkan Waktu Yang lama Berpikir Dulu Pada Saat Itu Juga Batimius Tidak Membutuhkan Waktu Dia Merespon Dia Menanggapi Dia Surrender Lord Let You Will Be Done Jadilah Kepadaku Seperti Yang Kau Katakan Itu Batimius Memiliki Keyakinan Bahwa Mengikut Yesus Adalah Suatu Tindakan Benar Dan Seharusnya Dilakukannya Dia Ketika Mengenal Yesus Dia Bukan hanya Menyebut Yesus Anak Daud Tapi Ketika Yesus Tanya Apa Yang Kau Gehendaki Aku Lakukan Bagimu Dia Jawab Apa Rabuni Rabuni Ini Sebuah Kosa Kata Aram Yang Dipakai Yesus Pada Waktu Itu Sehari-hari Bahasa Yesus Bahasa Aram Aramik Dan Dia Memakai Dia Seperti Kenal Yesus Gitu Tidak Jauh Tidak Seperti Orang Asing Dia Berkata Rabuni Lebih Dekat Lebih Dekat Daripada Rabi Guru Tuan Kan Banyak Kita Baca Ada Kata Rabi Guru Tuan Tapi Dia Pakai Rabuni Itu Sebuah Kata Yang Sama Artinya Tapi Dalam Hubungan Lebih Dekat Lagi Lihat Ayo Miliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Disitulah Terletak Kunci Bagaimana Kita Mengalami Kapasitas Yang Diperluas Diperbesar Di dalam Hadirat Tuhan Sekalipun Keadaan Kita Enggak Baik Masuk Dalam Hadirat Tuhan Sembah Dia Intim Dengan Roh Kudus Dengarkan Dia Berkata-kata Kita Keluar Dari Kamar Doa Itu Lihat Kita Takkan Pernah Sama Lagi Maksudnya Dengan Tertunduk Kita Keluar Dengan Kepala Tegak Karena Kita Tahu Allah Beserta Damai Sejahtera Menyertai Pertolongan Tuhan Juga Ada Tepat Waktu Menolong Mengangkat Kita Amen Katakan Amen Haleluya Penyerahan Diri Untuk Mengikut Yesus Adalah Respon Pribadi Untuk Memenuhi Panggilan Surgawi Diperlukan Totalitas Diperlukan Kemauan Dan Keyakinan Yang Diselaraskan Dengan Kehendak Tuhan Bagi Kemuliaan Namanya Jadi Penyandiri Itu Respon Pribadi Untuk Memenuhi Panggilan Surgawi Kisah Nuh Juga Ketika Dia Dicemoh Wah Buat Bahtera Di musim Yang Panas Mana Mungkin Di tempat Yang Tinggi Lagi Tapi Dia Tetap Setia Dia Tetap Taat Kepada Setiap Perintah Tuhan Bahkan Ukuran Demi Ukuran Yang Sudah Disebutkan Dilakukan Persis Seperti Yang Dikatakan Tetulis Di Alkitab Ukuran Berapa Hasta Berapa Hasta Musa Juga Demikian Bapak Ibu Saudara Jemaat Yang Terkasih Tuhan Musa Ditolak Bangsanya Sendiri Kan Ketika Yesus Memanggil Musa Ditolak Dia Mau Menolong Seorang Israel Ibrani Itu Ya Dapatkan Dibunuh Orang Mesir Tapi Ditolak Siapa Kamu Ditolak Tapi Dalam hal Itu Musa Taat Juga Akhirnya Dalam Anugerah Dalam Kasih Karunia Tuhan Kapasitasnya Diperbesar Dia Menjadi Pemimpin Jutaan Dua juta Lebih Dari Bangsa Pilihan Tuhan Israel Membawa Keluar Dari Mesir Ke Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Yang berlimpah Susu Dan Madu Engkau Hidupmu Dan Hidupku Tuhan Punya Rencana Yang Besar Kapasitas Sudah Tuhan Sediakan Kuatkan Tegukan Hatimu Alami Kuasanya Alami Kesembuhan Alami Kemulihan Alami Kebesaran Kuasa Tuhan Akan Bekerja Dalam Hidup Membawa Keluarga Kita Orang Orang Itu Seorang Demi Seorang Dimana Kita Ada Ditempatkan Untuk Mereka Mengalami Kasih Karunia Tuhan Melalui Hidup Kita Yang Mau Katakan Amen Haleluya Haleluya Perhatikan Ini Apapun Yang Dikerjakan Tanganmu Berapa Lama Engkau Akan Hidup Goal Satu Membangun Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Mengerjakan Misi Yesus Melalui Gereja Tuhan Yaitu Membangun Seribu Gereja Lokal Yang Kuat Dan Satu Juta Murid Ini adalah Misi Tuhan Atas Gereja Maul Saron Masuk Di Dalamnya Ambil Bagian Di Dalamnya Jadilah Anak-anak Visi Lihat Hidup Tak Pernah Sama Lagi Kau Akan Kepadamu Kepadamu Dan Kepadamu Sebuah kapasitas Yang Lebih Besar Lagi Bukan Hanya Secara Rohani Tapi Yang Rohani Itu Akan Relevan Relate Dengan Kehidupan Di Luar Di Marketplace Apa Yang Diajarkan Di Gereja Ini Relevan Dan Relate Dengan Apa Yang Ada Memperlengkapimu Menyertaimu Di Marketplace Di Rumah Tanggamu Bahkan Kau Akan Menjadi Pribadi Yang Tak Pernah Sama Lagi Sebagai Suami Sebagai Istri Sebagai Anak Orang Tua Tak Pernah Sama Lagi Ketika Kita Hidup Menjadi Adopsi Apa Yang Menjadi Gondak Tuhan Melalui Gereja Tuhan Ambil Ini Apapun Yang Kau Bisa Buat Dengan Kedua Tangan Berapa Lama Kau Masih Hidup Kita Saya Juga Goalnya Satu Membangun Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Dan Melalui Gerejanya Kita Memuridkan Membangun Seribu Gereja Lokal Yang Kuat Dan Satu Juta Murid Sebelum Memuridkan Jadilah Murid Sebelum Menjadi Bapak Jadilah Anak Kalau Kita Bisa Jadi Anak Kita Bisa Jadi Bapak Yang Baik Tapi Kalau Kita Bisa Jadi Anak Tuhan Bisa Percayakan Promosikan Kau Jadi Bapak Bagi Sekelompok Orang Yang Akan Ditambahkan Dalam Bilangan Hidup Yang Nangkap Ini Katakan Amen Perhatikan Ini Sekali Lagi Saya Sampaikan Jadilah Gereja Yang Apostolik Dan Profetik Apostolik Itu artinya Diutus Profetik Itu artinya Menyampaikan Firman Tuhan Memberitakan Kabar Baik Kepada Manusia Dari Tuhan Kepada Manusia Jika Engkau Ada Di Gereja Ini Tuhan Punya Maksud Khusus Tuhan Mau Memperbesar Kapasitas Hidupmu Melalui Jadilah Jemaat Jadilah Gereja Gereja Itu bukan Hanya Organisasi Tapi Pribadi Kita Ini Gereja Tuhan Dia Kepala Jadilah Gereja Yang Apostolik Dan Profetik Siap Diutus Untuk Menyampaikan Apa yang Menjadi Firman Tuhan Yang Siap Melakukan Firman Tuhan Katakan Amen Terima